Halo teman kece, balik lagi bersama Kak Bella. Kali ini kita akan belajar strategic leadership. Apa sih kan strategic leadership itu? Mungkin masih ada yang belum pernah tahu nih tentang strategic leadership. Yuk, kita simak materi berikut ini. Strategic leadership adalah suatu proses pengambilan keputusan strategis dalam organisasi yang melibatkan pengembangan dan implementasi rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam proses ini, seorang pemimpin strategis bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan rencana yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ciri-ciri dari strategic leadership ini ada lima. Yang pertama adalah, seseorang yang memiliki strategic leadership adalah seseorang visioner atau memiliki tujuan, memiliki visi-visi tentu terhadap hidupnya. Kemudian yang kedua adalah fokus pada tujuan jangka panjang. Yang ketiga, keterampilan manajerialnya kuat. Yang keempat, mampu membuat keputusan tepat. Dan yang terakhir, seseorang yang memiliki strategic leadership adalah kreatif dan inovatif. Nah, bagaimana sih cara menjadi strategic leadership? Yang pertama adalah delegasi. Pemimpin strategis tidak takut untuk memberikan otonomi kepada anggota tim untuk mengembangkan keterampilannya, mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka sendiri. Makanya, para pemimpin terbaik mendistribusikan tanggung jawab dengan cara yang mengajarkan karyawan untuk mengambil resiko yang diperhitungan dengan saat membuat keputusan. Jadi, tentunya dalam delegasi ini, dalam strategic leadership, kalian memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk menjadi pemimpin pula. Kamu dapat mengajarkan anggotamu untuk mengambil resiko saat membuat keputusan. Selanjutnya adalah mengedepankan transparansi. Nah, para pemimpin strategis mengetahui pentingnya berbagi informasi untuk menciptakan peluang pertumbuhan baru. Akses ke informasi yang relevan, membantu pemimpin masa depan merasa percaya diri untuk menantang proses yang berpotensi tidak efisien atau memperkenalkan ide yang lebih baik untuk meningkatkan praktik perusahaan atau praktik-praktik tim atau organisasi tertentu. Nah, apabila kalian transparan terhadap hasil atau produktivitas organisasi atau perusahaan, maka itu dapat mengerkenalkan ide yang lebih baik untuk meningkatkan praktik perusahaan. Kemudian, yang selanjutnya adalah mendorong berbagai cara komunikasi dan inovasi. Salah satu keterampilan kunci dari kepemimpinan strategis yang efektif adalah menemukan cara untuk mempresentasikan ide dengan cara yang dapat dipahami sepenuhnya oleh setiap orang dan memberi mereka kesempatan untuk memberikan umpan balik dan masukan tambahan. Bikin bondaris, mewajarkan para pemimpin strategis masa depan bagaimana menggunakan kreatifitas untuk berinovasi dan menghubungkan solusi pilihan mereka dengan bijuan akhir mereka. Selanjutnya adalah memberikan kesempatan untuk belajar berdasarkan pengalaman. Sementara banyak aspek pengembangan kepemimpinan adalah informasi daripada pengalaman, calon pemimpin strategis membutuhkan kesempatan untuk menerapkan strategi teoretis ke dalam tindakan untuk mendapatkan umpan balik dan hasil yang nyata. Latihan tentu penting untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan manajemen, tetapi pembelajaran melalui pengalaman langsung sangat penting untuk mengingat hasil jangka panjang. Jadi yang paling penting bukan teori, tetapi pengalaman-pengalaman adalah guru paling baik bagi kita. Maka dari itu kedepankan pengalaman daripada teori-tori, tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan teori. Selanjutnya adalah mempekerjakan anggota yang potensial. Ketika manajer merekrut, mudah untuk mempekerjakan seseorang yang mengingatkan mereka pada diri mereka sendiri. Ini adalah salah satu alasan mengapa banyak perusahaan menempatkan perekrutan di tangan profesional SDM yang objektif. Namun, manajer aktif dapat merekrut secara objektif jika mereka mencari potensi pertumbuhan daripada kesamaan antara kandidat dan diri mereka sendiri. Selanjutnya, manfaatkan pengalaman. Untuk menjadi pemimpin yang strategis yang efektif, kamu harus menilai masalah dan merumuskan solusi memanfaatkan pengalaman masa lalu dan menyesuaikan apa yang kamu pelajari agar masuk akal dalam situasi saat ini. Sama pentingnya, dorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan begitu, timmu dapat merasa nyaman menggunakan apa yang mereka ketahui dan mempelajari apa yang tidak mereka ketahui. Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Bella mengenai strategis leadership. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian dapat menjadi pemimpin strategis yang baik pula. Gila dari Kak Bella, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!